kembali lagi di channel saya psarena buat temen temen yang mau ganti analog ps3 nya secara cepat saya ada trik jadi kalau temen temen analog nya udah lembek begini nih kan udah harus ganti kalian temen temen barangkali ada yang masih kurang berani buat nyabut analog sendiri karena jalurnya takut putus atau lepas saya ada triknya jadi kalian gak perlu cabut semua analog dan kaki kakinya itu oke sekarang kita buka dulu casing nah setelah casing sudah kita lepas nah jadi yang perlu kalian ganti itu bagian analog ini nya aja yang ini ini tuh gak perlu kayak gini tuh tuh ini gini ini sama ini kaki kaki yang ini gak perlu kalian cabut ini ini gak perlu kalian cabut jadi kayak kalian lepas dulu ini ya kalian lepas kalian congkel dulu nah setelah kalian lepas seperti ini jadi yang perlu dicabut itu ini aja nih dua ini aja yang ini gak usah ini biarkan saja cuma ini aja cuma ini aja kalau kalian mau buka ini justru malah rawan kecabut nantinya lebih beresiko oke kita cabut sekarang ya ya sekarang kita akan mencabutnya jadi seperti tadi yang kalian cabut itu hanya ini aja ini sama ini dua ini aja yang ini gak usah ini gak usah ya kalau sudah terlepas semua seperti ini kalian cabutnya nah jika sudah terlepas seperti ini kalian tinggal langsung mencabutnya mencabutnya congel aja karena yang ini sama yang ini sudah terlepas sudah gini aja setelah itu kalian ambil analog penggantinya kalian lepas aja ininya tidak perlu dipasang cukup ini aja kalian pasangkan dan pasangkan lagi kalian solder kembali sudah gitu aja oke semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat teman-teman jangan lupa subscribe channel saya dan jika menyukai video ini silahkan di like juga sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati